Halo saya Fitrul Dewi Rustafa Saya David Rumaki Kali ini kita ditantang oleh tim Tiento untuk membuat starting eleven Ditonton ya Kita mulai dulu dari David nih Kita mulai dari pertahanan dulu nih Tidak pakai kipir? Tidak pakai dong Starting eleven sebelah-sebelah cuma ya Kira-kira nih pakai formasi apa nih? Dulu nih Empat kitab sama Empat-empat tiga Empat-empat tiga Empat-empat tiga Dua belas berarti Oh sebelas itu Ada dua belas itu Empat tiga tiga Kita mulai Kipal Kalu saya Emmanuel Nuyar Untuk center backnya? Ada Gerard Pique Dan? Sama Sergio Ramos Wingbacknya? Kiri Jordi Alba Kanan Daniel Alves Oh Ini Apa? Kenapa nih alasannya? Dari pertahanan dari New Year Dia Pintar build up Dia berani pegang bola Terus kalo Ramos sama Pique Orangnya ngotot Tenang pegang bola Leadership juga untuk tim Kalo Lujur Back kiri kanan Saya sudah Overlap Overlap Sampai di ujung garis Dia cutback Dia jarang Simple Dia permainannya simple Daniel Alves juga Siapa nih kira-kira Tiga striker nih Striker sama Berarti saya akan kiri ya Oke Untuk menembus pertahanan dari timnya David Romaki Siapa aja? Oke Oke Di wingnya ada Lionel Messi Di striker Lewandowski Terus Satunya lagi wing Neymar Alasannya kenapa? Kita tau Lionel Messi sama Neymar itu kan punya chemistry nya yang bagus Dan Lewandowski tentunya punya finishing nya yang super kelas Begitu Pasti bisa lah mengobrak ngabrik timnya Kevin Balik lagi ke David nih Sekarang tadi udah barisan pertahanan ini Sekarang lini tengahnya nih Tiga gelandang ya berarti ya Tiga gelandang nih siapa aja Menurut nanti Oke gelandang itu Gelandang bertahannya ada Barcelona apa nih Busquets Sergio Sergio Busquets Terus Siti punya nih apa nih De Bruyne Iya 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 De Bruyne Ya iya De Bruyne Dengan satu Pedri Pedri dia Selerasi bagus Terus pegang burangnya bagus Kalau De Bruyne dia Apa Box to box gitu Dia bisa muncul di Celah-celah Stopper Lawan Kalau Busquets Simpel Ambil bola ribut Lepas Oke Untuk Meretap Kreativitas dari Midpinternya Tim David nih Kira-kira mau Pake gelandang siapa aja Yang masih aktif atau Bisa boleh yang Bebas ya Bebas Oke Pertama Iniesta Terus Satunya lagi Modrik Satunya lagi Arturo Vidal Alasannya kenapa? Kita tahu Vidal yang orangnya Ngamuk di lapangan Pasti Ngotot Terus Iniesta sama Luka Modrik Pasti kreatifnya Tidak diregukan lagi Punya kreatifitas serangan yang Bagus lah Berarti siapa nih? Tiga Pengus penyerang Timnya David Kalau saya Di kiri ada Mbappe Di depan Halan Halan Oke Di kanan Siapa? Ansufati Kita tahu juga Halannya orangnya Kuat Yang Ngotot Keras juga Badan Bagus Dia penempatan posisi Bagus Terus Kalau kiri kanan Sama Apa? Ansufati Sama Mbappe Mbappe punya akselerasi Bagus Suiting Dia Lari kencang juga Kalau Ansufati Dia Setia Sebelas dua Hampir sama dengan Mbappe lah Yang punya kecepatan yang bagus Finishing Tenang Satu lawan satu Bisa lewat pertahanan fitur Nah itu Oke sekarang Kira-kira siapa nih Barisan pertahanan Untuk meredam Penyerangnya Pasti yang mudah saja Rodriguez Terus Satunya lagi Sule yang Dibayar Munchen Kira Sule Terus Dia punya Postur Yang tinggi Dan Bisa Menghadapi Duel-duel atas Bola-bola atas Terus Bagian Babatnya Ini ada Pasan Diyak Method Megat Mesela Tungy Tungy